Sosok Aibda Ambarita, polisi yang sempat viral di media sosial. Aibda Monang Parlindungan Ambarita atau Aibda Ambarita disegani oleh banyak orang. Selain itu, Aibda Ambarita juga ditakuti para pelaku kejahatan di jalanan ibu kota. Aibda Ambarita saat ini menjabat sebagai bintara bidang hubungan masyarakat, humas. Polda Metro Jaya Sebelumnya Aibda Ambarita memimpin Raimas Bekbone, tim penguremasa Polres Jakarta Timur dibawah Direktorat Sabara. Kembali ke posisi semula, Aibda Monang Parlindungan Ambarita angkat suara soajan jika Polda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran akan menempatkan dirinya ke penugasan semula yang dipatroli di jalan bersama tim perintis presisi. Ambarita mengungkapkan dia akan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab atas kepercayaan yang telah dikasih. Dirinya menambahkan, tugas yang diberikan Irjen Fadil itu bakal sepenuh hati dijalani karena rasa cintanya pada korps bayangkara. Ambarita berharap dengan demikian, masyarakat juga bisa mencintainya dengan tulus. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran memberi angin segar kepada dua anggotanya yakni Aibda Monang Parlindungan Ambarita alias Aibda Ambarita dan Aibda Jakaria alias Jacqueline Chopper. Keduanya dijanjikan Fadil akan kembali ke bidangnya semula yakni Aibda Ambarita ke bagian polisi patroli dan Aibda Jacqueline Chopper ke bagian reselse. Ucapan Fadil itu terucap atas candaan keduanya ketika ditunjuk sebagai pembawa acara rilis akhir tahun 2022 Polda Metro Jaya di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, BPMJ. Kedua polisi itu mengungkit rotasi jabatan di lingkup Polda Metro Jaya. Rotasi tertuang dalam surat telegram Kapoldi Nomor ST-2775-XII-KEP 2022 tertanggal 23 Desember 2022. Satu nama disebut ialah Kombes Endra Zulpan yang dimutasikan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya menjadi Kabak Yantek Polwa Kabit PPITK Stiklem di Klat Polri. Fadil langsung menjanjikan keduanya untuk pindah bertugas dari bidang Humas Polda Metro Jaya ke bagian semula pada 2023 mendatang. TR itu ada dua konsekuensinya 2023 akan ada harapan buat Jake dan Ambarita, ucap Fadil. Fadil mengungkapkan alasan melakukan mutasi Jacqueline Chopper dan Ayubda Ambarita ke bintara bidang Humas Polda Metro Jaya agar mereka mendapatkan wawasan baru. Akhir kata, Fadil menerharapan besar kepada Jacqueline Chopper dan Ayubda Ambarita agar kelas semakin dicintai masyarakat. Terima kasih telah menonton!